Welcome to Sumberia Collaboration Mau tahu kamu itu musisi seperti apa Just write your own song Rasa gak nekola Ngeband Ekstakulikuler Namanya adalah Me and the Pirates See It's so rock kan Ini kenapa ya Kenapa ya Kok begitu abis setel lagu kita Setel lagu orang kok jadi lebih kenceng ya Ya iyalah gak dimastering Coba udah Itu bapuk banget Coba udah ketemu Sumberia Ya gitu Tidak Terima kasih telah menonton Di Sumberia Suite Studio yang paling unik Di posisinya, di lokasinya di Ancol Ancol Mansion Sebelah sana ada pantai Jadi it's a very special studio sih menurut gue ya Nah kita ini bareng-bareng sama Enda Reza Ini seru banget Karena kita sama-sama baru nih Aku juga baru pertama kali nge-host Dan yang kita pilih pertama di proyek ini Yang sama-sama gue Adalah Enda Reza Karena kita punya hubungan yang agak lama Udah deket, udah kenal, udah lama Aku pertama kali ketemu Enda dulu Waktu itu ngeliat Enda pertama kali di concert practice ya Yang Mas Indra Asmana bikin Sama Mbak Hon-Hon Itu di Pondok Pinang Dia di studio-nya Sumber Cipta Oh iya Sumber Cipta, benar Dan gue amaze banget Kita amaze banget Lihat Enda waktu itu Kamu masih umur berapa? Emang 17? 17 Mas, benar Masih pakai telan Putih abu Benar ya, masih SMA ya? Masih SMA ya waktu itu ya? Iya Indra yang excited banget Ada pemain gitar, cewek, jazz gitu Ini banget buat kita tuh Gue tuh gak pernah lupa Hari itu nonton kamu Abis itu kamu kemana tuh? Nah itu dia Terus sampai akhirnya ketemu Resa Sampai jadilah Enda dan Reza Please, gue juga pengen tau nanti tentang Reza Ceritanya gimana sebelum ketemu Enda Oke, monggo Kita start dari Enda dulu Abis dari itu kemana? Itu starting point yang seru sih Mas Memang disitu Itu kayaknya emang aku usianya masih 17 tahun It's like tahun 2000 ya Kalau gak salah ya Iya, kayaknya ya Pokoknya Ya, 2000-2001 Iya Tapi kayak di quarter awal gitu Jadi memang tahun segitu tuh Emang aku sangat fokus banget Belajar jazz Kemudian ke community Banyak community jazz gitu Dan memang Pertemuanku dengan Mas Indra, Mas Eki Dan semua orang yang ada disitu Di community Itu sangat Mengikat erat banget Di ingatan dan di hati gitu Sampai even sekarang aja Enda-endasa sekarang punya ear house Itu aku rasa kayak payback gitu loh Give back Dari apa yang Udah dilakukan Mas Indra dan teman-teman Komunitas Ngasih tempat Ngasih space Namanya sih concert practice gitu kan Kayak Dikasih tempat Dan dilihat sama orang-orang itu gitu Maksudnya Ditonton ya Ya ditonton Itu kayak Priceless banget Dan memang Akhirnya menginspirasi kita berdua Aku juga gitu Sampai sekarang Untuk bikin space seperti itu Ibaratnya dipamulang kan Tapi memang Waktu itu lucu banget Karena Setelah lulus SMA Dan kemudian Aku kayak hilang arah gitu loh Mas Oke waktu itu memang Banyak banget belajar jazz Tapi meantime aku juga belajar blues Terus kemudian belajar klasik gitu kan Jadi kayak semua disiplin ilmu Ibaratnya gitu ya Musik aku pelajari gitu Dan aku kayak bingung Aku nih dimana sebenernya gitu Dimana ya Aku Ibaratnya kayak My true identity gitu Dan akhirnya Almarhum Mamah yang waktu itu Masih ada gitu bilang Kalau kamu emang mau tau kamu itu musisi seperti apa Just write your own song Gitu katanya Keren banget Iya Jadi kayak Bikin komposisimu sendiri gitu Disuruhnya tuh gitu Bikin lagumu sendiri Bikin musikmu sendiri And disitu sebenernya Akhirnya abis lulus SMA itu Aku banyak nulis lagu Gitu Dan akhirnya Ngeband Nyoba bikin band Dan segala macem Disitulah aku ketemu sama Reza gitu Dis band Itulah di tahun 2003 ya Kita berjumpa gitu 2003? 2003 Itu ngeband langsung Abis itu ngeband atau? Sebenernya sebelumnya Aku jadi kayak session Terus Akhirnya nyoba-nyoba sendiri Rekam-rekam sendiri Tapi Akhirnya juga Aku juga punya band SMA Yang akhirnya dulu kulanjutin gitu Cuman kemudian Tahun itu sih Tahun 2003 Mungkin 3 tahun ya Setelah dari Pond Pin gitu Terus kemudian aku Bingung mau kemana Dan aku juga belum kuliah musik Waktu itu kan Oh belum kuliah? Belum kuliah Jadi kayak telat gitu kan Jadi 3 tahun aku kayak Aku mau jadi musisi Tapi musisi kayak apa? Ah bingung gitu Di masa-masa itulah Mamaku bilang Yaudah kamu bikin lagu Dan aku banyak nulis lagu Macem-macem Sampai akhirnya ketemu Reza di band Tapi bukan Nendahin Reza Waktu itu masih band rock gitu Yang dimana Aku dibawa sama gitarisnya Dan Reza dibawa sama drummer Gitu Jadi kita ketemu disitu Dan lucunya adalah Aku kayak inget nih Ini cowok siapa ya Jadi ternyata Kita tuh pernah satu SMA Yang bener Itu aneh banget Jadi SMA kita Mondok labu mas Mondok labu Iya Nah Mondok labu Satu SMA Gue gak naik Rasa gak naik kelas Ngeband Eksakulikuler Aku juga kayak Kayak kita pernah kenal deh Di studio itu Aku inget banget Studio di Panglima Polim Begitu gak naik kelas Apa? Gue pindah Gue pindah Sekolah Nah itu Kelasnya inget banget Gue satu-satu Kelas satu-satu Enda kelas satu sembilan Jadi pojok-pojok Emang kayaknya gak harus Sekolah negeri ya Emang jauh-jauh dan banyak Sangkatan sebenarnya Cuman karena dia veteran Istilahnya veteran Karena dia gak naik kelas Dia pindah Sekolah kan Jadi aku cuman kayak inget Kayaknya tau Cuman abis itu Like Karena cuma setahun ya Karena cuma setahun Dan kelasnya jauh Emang tidak ditadirkan Untuk ketemu disitu kayaknya Iya Belom Belom Jadi akhirnya Begitu ngobrol Kayaknya kita Kayaknya aku kenal Dia yang notice gitu Iya kita kan dulu Satu SMA gitu Oh gitu Akhirnya dia ke HI Apa namanya Di Harapan Ibu ya Harapan Ibu Di SMA Harapan Ibu Akhirnya disitulah Terus Jadi kalian nge-band Band rock Nama bandnya apa Kalau boleh tau The best name ever For me Namanya adalah Me and the Pirates See It's so rock kan Keren banget Mr. Big Alanis Morissette Terus siapa lagi Lenny Kravitz Sting Polis Wah itu pokoknya Seru banget sih Waktu itu nge-cover gitu-gitu Dan kamu nyanyi Aku nyanyi main gitar Iya nyanyi main gitar Tapi emang banyak rocknya gitu kan Gitar elektrik Rasa main bass But Akhirnya setelah setahun Kita di band itu Disitu kan aku juga bikin lagu-lagu ya Untuk the band gitu But then Ada perbedaan misi-visi sih Lebih kayak Arah bandnya juga mau kemana Terus kemudian mungkin juga Karena waktu itu kita belum mengenal produser ya Jadi kayak Ya the band ya udah ngolah sendiri Ini sendiri Jadi kayak Menyatukan banyak kepala Mungkin juga Ada susahnya gitu Dan kemudian aku juga ngerasa kayak Itu masuk tahun 2004 Aku kayaknya udah harus Oh ini aku harus kuliah sih gitu Karena kayak udah Udah tiga tahun Kayaknya oke ini udah injury time nih Aku harus sekolah gitu Dan akhirnya aku kuliah gitu Dan karena sibuk juga Akhirnya aku resign from the band Rasa masih disitu Di Di band itu Di band itu Di band me and the Paris Itu cuman akhirnya namanya ganti ya Namanya akhirnya berganti gitu Karena mungkin ganti vokalis juga Oh oke Tapi masuk kuliahnya UPH UPH music education Music education? Majornya gitar klasik Majornya gitar klasik Minornya apa waktu itu kamu? Minornya ada Nyanyi Oh nyanyi Aku ngambil minor vokal Oke itu Interesting Very interesting Interesting sih Tapi abis itu udah Udah jalan bareng Atau hanya temen aja Di band itu Kita udah pacaran Setahun di band itu Akhirnya kita pacaran Chinlock di me and the pirates Me and the pirates And the pirates The whole members Is the pirates Or the pirates Gitu lah mas Abknya yang lain Abknya Dulu masih keribu gitu kan Terus ada yang Oh iya bener Iya kan Ada yang gondrong Terus ada yang satu orang India Gitu drummernya gitu kan Siapa? Death Freeze Sudah freeze mas Dia main rock juga Exactly Makanya seru kan Jadi gitu Maksudnya emang kayak Rock groove jadinya Rock groove banget Down Tempo gitu Seru Late back Late back Iya Emang ideanya mau kesana Cuman emang Ya gitu Mungkin ya Cukup unik dong ya Sebenernya konsepnya Cukup unik ya Kebayang kok jadinya Mas cuman Cuman pada saat itu tuh Semua band Goalnya adalah Labels Kan gitu ya Major labels gitu ya Nah kita mengejar kesana sih Waktu itu Yang mana Tujuan itu Gak berhasil dicapai Waktu itu Antrian dan segala macem Seperti biasa Juga mungkin networking Terus juga mungkin Musik kita juga Gak kesana juga mungkin ya Jadi memang akhirnya Dan kita tuh belum tau I mean like Ya informasi mengenai Independent label Ini harus siapa segala macem Itu kita kan gak ada Akses informasi Itu jaman dulu Belum 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 Iya Waktu itu kita bergabungnya Maksudnya yang jadi inspirasi besar kita tuh Justru teman-teman yang kayak Keripik Pedas Jaman-jaman dulu ya Terus ada famous Ada band-band yang justru muncul dari Kampus-kampus yang emang mereka Produksi sendiri kan Gitu Yang dari IKJ Waktu itu mulai sendiri gitu Jadi justru itu yang jadi inspirasi Cuman Emang somehow Proyeksi untuk ke Major label itu Emang gak bisa dipungkiri Selalu kayak jadi impian Besar gitu kan Kayaknya memang That's the only way gitu ya Kita pikir Tadinya begitu gitu Cuman akhirnya karena stuck Dan segala macem Akhirnya aku juga kayak Wah udah harus kuliah Then I resign Aku fokus Terus kemudian nyokap sakit Di pertengahan aku kuliah Dan akhirnya gak ada Itu juga akhirnya Ya udahlah gitu Akhirnya Hubungan aku sama Reza Justumah jadi lebih dekat Karena Di masa-masa itu Reza kenal nyokap Gitu kan Terus udah gitu Kayak Kita juga di rumah Kalau misalnya Reza ke rumah Juga nyanyi-nyanyi bareng Malah jadi kayak ada Hey there is something Growing in this chemistry In a musician Relation gitu Ya udah Akhirnya kita bikin Berdua itu Oh gitu Jadi setelah Setelah si Me and the Pirates Kamu keluar Kamu terus Lu terusin Cuman dengan nama band yang lain Apa nama bandnya Apa ya Lupa lagi Dilaila namanya Karena Samson baru keluar Gak apa-apa Gue ngomong disini aja Gak apa-apa Tapi memang gitu Sampai Ada Samsonnya Ada Dilailanya Iya Jadi gitu Ya kebayang ya Jadi kebayang Purpose di Goalnya The band tuh Ketahuan dari situ Kan jadi Formasinya tetep sama Tapi Udah ganti lagi Sama Yang beda cuman Enda aja Enda cabut diganti Sama Christian Dulu vokalisnya Vokalisnya Tiket gitu Oke Vokalisnya Tiket Zaman Setelah siapa ya Pokoknya tiket comeback Itu si Christian Vokalisnya gitu Ya ya Udah Dulu vokalis band kita C band kita Bari kamu Oke Ya udah setelah Nggak lama dari itu Gue additional Dan akhirnya keluar Adisional dulu Sebenernya sempet Adisional bantuin Kalau sempet Kalau enggak Kalau enggak ya Itu yaudah Akhirnya gue keluar Ada basis baru Yaudah Lu sendiri Kalau latar belakang Tendikan musiknya Ada yang formal Atau Nah Aduh gimana ya Enggak juga Nggak apa-apa Enggak juga Nggak apa-apa ya Oke Enggak gue sebenernya Dari keluarga musikal Oh iya Jadi gue dulu Pertama tuh Gue sempet Menjelajahi Beberapa instrumen Nenek gue Gue dulu Waktu kecil Kelas 5 SD Itu gue main Keyboard tunggal Ngiringin nenek gue Main keroncongan Jadi Nenek gue Mirip-mirip Pak Andri ya Iya Makanya Tadi begitu dia Cerita Tadi Pak Andri ya Iya Makanya Keroncongan Jadi dia punya grup Lansia Lanjutisia gitu Satu Satu itu Jadi dia selalu Kumpul setiap hari Apa ya lupa Weekend Kalau nggak salah Jumat atau Sabtu gitu Diiringin keyboard Tungga Terus gue Keyboardnya bukan organ Tapi keyboard 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 ya Bukan organ Keyboard dan ada Playbacknya gitu kan Kita tuh Main chord aja gitu Jadi lo main keyboard juga ya Main keyboard dulu Ketemuen dah Kelas 1 SMA itu Sampai kelas 1 SMA Masih main keyboard Makanya aku kayak Tau dia tuh kayaknya Memang main keyboard Bukan main bass Gitu Terus SM Ya biasalah Kalau Maksudnya jalur rumah kan Kayak lo main di perpisahan SMP gitu kan Terus dulu sempet Bawain kayak blur Gitu-gitu juga Gitu kan Dan Yang sekarang banget lah Gitu Kalau gue Kalau Enda katanya kan Salah jaman Dia Bawa ini I live in the past Jadi gue yang update-nya Old soul Gue pindah Gue bersyukur sekali Gue gak naik kelas Karena abis itu gue ke Ke SMA lain itu Tadi harapan ibu Dan gue ketemu Kakak kelas gue Yang main bassnya Keren banget Bu Undan Prokoso namanya Oh oke Itu kakak kelas dulu Harusnya seangkatan Harusnya seangkatan Jadi kakak kelas Terus gue main sama Adeknya Dan waktu itu Ya udah ikut festival gitu Terus menang Dapet Pemain bass terbaik Nah disitu karir bass gue bermula itu Karir bass Karir bass Karir bass-bassan gue bermula Bass is my life Udah dapet bass terbaik nih Piala ini C Ya udah gitu mas Terus abis itu Gak lama kemudian Diajak di band Namanya Dharma Wangsa 11 Dharma Wangsa 11 Dharma Wangsa 11 itu Kalau lo tau dimana Dulu ada Sekolah Musik Farabi ya Jalan Dharma Wangsa 11 Farabi ya Farabi di Dharma Wangsa Oh itu ya Emang dari situ Prapanca Buntu Ya Karena gue sekolah disitu Oh iya Gue di Farabi Nah itu Itu Basisnya dulu Berry Dikumahua Cabut Berry Dari ben itu gue yang masuk Gue yang bantu Nah disitulah gue ketemu Devris Yang akhirnya Mengajak gue Kesini Me and the Pirates Me and the Pirates Devris punya peran penting Punya Punya Sangat punya Setelah itu lebih penting lagi perannya Karena Devris nemenin gue ke Bandung Untuk jemput Endah Waktu PDKT Wih Mantap Devris Jadi Jadi dia lumayan Pulangin dia tidur Di belakang Kita pacaran Iya Dia cukup laid back tuh Iya laid back banget Seru Jadi abis itu kalian ketemu berdua Dan decided untuk bikin sesuatu bareng Sambil jalan bareng ya Pacaran udah pacaran gak Iya Terusnya let's do something gitu kan Iya Ini yang asal muasalnya jadi Endah and Resa ini kan Gimana nih awalnya pemikirannya Karena ini menurut gue Mungkin banyak yang gak Tau Ceritanya gitu ya Dari yang tadi Cerita tadi Plus Apa sih Apa itu gitu Ideanya kalian mau bikin apa Terus Gimana Mikirnya gitu ya Tadi What Why How Dan how nya gitu Proses kalian berdua Endah Resa terjadi Boleh ceritain gak Filosofinya Ideanya Misinya Yang mungkin udah Lebih Udah lebih tahu Mau ngapain Tapi Tapi dengan pegabungan kalian Berdua doang Maksudnya duo S-duo ya S-duo ya Maksudnya kan kalian bisa bikin band lagi Tapi kalian gak Kita berdua aja Iya Itu Dasar pemikirannya Apa pada saat itu Gue ini Dalam dan Dan penuh dengan Konflik Karena gini Sebenernya Penuh dengan konflik Karena Sebenernya tadi aku udah gak mau nge-ban mas Serius Setelah Setelah keluar Me and the Pirates Itu aku kayak Semacam ada I don't know mas ya Maksudnya When you get to the industry Dan ngelihat bahwa Semua sangat complicated Dan apalagi Waktu itu informasi gak sebesar Sekarang kan Kayak mau Independent Kalau mau ngerjain sendiri Gimana Pas segala macam Itu kayak Have no access to do that Gitu Atau to know that Jadi agak sedikit trauma Gitu juga Dengan nge-ban Karena ternyata Konflik yang Nge-ban tuh Banyak paham Mungkin juga akunya Sangat keras kepala Misalnya Gitu kan Ini sabar banget Jadi Jadi kayak Ada rasa kayak Trauma gitu loh Untuk kayak Mau Bermusik Nyoba lagi Gitu Nah akhirnya Aku berpikir Tadinya aku cuma pengen Ngajar musik Bukan cuma ya Tapi maksudnya Kenapa aku ambil music education Karena aku berpikir bahwa For my long term Career gitu Kayaknya panggung Hanya sebagai Atau nulis lagu Atau bikin abu Just Hanya sebagai Sampingan Yang tadinya Tujuan utama Aku geser gitu Aku pengen ngajar aja Dan bukan aja Tapi maksudnya Aku kan harus Membekali diri Dengan itu That's why Aku ambil music education Sebenarnya gitu Dan jalan itu Sebenarnya udah kebuka Di beberapa semester Dekat-dekat akhir Aku sebenarnya udah Mengajar gitu Private Dan di beberapa Sekolah musik gitu Cuman memang Waktu itu juga Sama resa Terbentur dengan Kebutuhan ekonominya resa ya Sebenarnya juga Gitu Jadi akhirnya Karena kita sering Ya pacaran Sudah dimulai Pas aku kuliah Maksudnya di band itu Dan kemudian aku kuliah Kita pacaran Ketemu Dan kita gonjreng-gonjreng Ketemu pada Satu situasi Dimana Misalnya kayak aku tadi Trauma nge-band Dan Tadinya pengen jadi Soloist aja Gitu Tapi kemudian Resa come up With the idea Kita berdua aja nih Oh dari resa Dari resa Cari masalah Cari gara-gara mas Iya Gak doang Gak doang Itu it's Emang Jalannya Begitu kan Iya Pertemuannya Memang dipertemukan Jadi aku tuh Ngototnya gini mas Maksudnya pada saat itu Gitu Aku Waktu itu presentasi Kerasa Gak aku mau rekaman sendiri Gitu As a soloist Gitu Terus resa nanya Kenapa kok pengen Jadi soloist Gitu Ya aku Main gitar Cewek Gitu Kayaknya belum ada disini Gitu yang stand out Ngomong gitu Cuma-cuma Mas Seki bilang tadi Iya Cuman Dan dia Emang Apa ya Mempresentasikan sesuatu Yang buat aku logik banget Gitu Dia bilang Oh cuma itu doang Dia nanya gitu Oh jadi cuma itu doang Terus dia bilang ke aku Gimana kalau misalnya Terleta one day Ada lagi Misalnya 5 tahun Atau 10 tahun lagi Ada lagi nih Cewek Main gitar Mungkin lebih cantik Kata dia Mungkin juga lebih seksi Lebih apa Lebih talented And then kamu Abis itu mau kemana Business wise is true Gitu Iya oke Iya Meskipun sebenarnya Kayak aku punya pembelaan No Ini kan gini-gini Segala macem Gitu kan Tapi sebenarnya Rasanya punya Punya satu pemikiran Yang buat aku Long lasting gitu Maksudnya visioner banget Memang aku bisa Tapi untuk mempertahankan itu Atau untuk Membuat sesuatu Itu emang berat banget Gitu As this soloist Karena Aku juga ngerasa kayak Ya aku memang Bukan orangnya sendiri banget Tapi ramai-ramai banget Cuma gak bisa gitu Akhirnya he came up With the idea Untuk bikin duo Dan dia kayak Punya list gitu Mas dia Bikin daftar Plus Minus Strength Weakness Apa Swat something And you have to tell Mas Itu Itu Strateginya boleh Dicontek Untuk ilmu Buat Adik-adik Ini Masih pacaran Masih pacaran Justru karena pacaran Kita bisa ngobrol gini Karena Mas NNSnya sebenarnya itu Sebenarnya gue malu banget Bilangin ini Tapi NNSnya itu sebenarnya By design Dan gue agak malu Gitu sebenarnya Karena Gue sebenarnya pengen Ini naturally happens Gitu Kayak Lebih Kayaknya lebih Apa ya Lebih seru gitu Lebih Daripada by design Gitu Tapi kalau yang berhasil Ya syukur Alhamdulillah Gitu By who By him Oh Oke By him Iya NNSnya itu by design Gitu semuanya Otaknya dia jadi Wow Oke Iya mas Jadi Yaudah itu semua Gue pikirkan Format Formatnya gimana Duo Kayak kenapa Waktu itu saingan kita Anang Chris Dayanti Sama Ratu Maksudnya yang duo Bentuk yang duo Anang Chris Dayanti Emang duo Anang Chris Dayanti Tapi mereka tampil Berdua Anang Dan Chris Dayanti Waktu itu Melianto Juga baru-baru Maksudnya The big names Yang orang Karena kan Kalau misalnya Frankie Engine Kan jauh banget Ke belakang Tapi waktu itu Patokan kita Industri At that time Ya Terus Gak punya Maksudnya Lini kita Untuk Main gitar Format ini Gitar Bass Vocal Itu Sampai sekarang Cari di dunia Mungkin kalau referensi Gue kurang Kasih tau Tapi kayaknya Masih belum Menemu Makanya kita Selalu nyari referensi Gimana ya Anang Chris Cari referensi Jadi kita otomatis band Jadi gimana caranya Menerapkan sebuah band Ke format duo ini Dengan Dengan gitar Bass Akustik Akustik gitar Dan vokal Nah itu sempat ganti Nanti sempat elektrik Terus bassnya Elektrik Terus akustik Dua-duanya Dan belum pake Pet Segala masuk Belum 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 masih Akustik 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 Udah Nah Gak niat Mau Mau Main di Event Gitu mas Keniat kami cuman mau Manggung di Kayak hotel Gitu Sebagai band reguler Segala macem Udah Terus menghibur Kayak Ya pokoknya Main ballad santai Gitu gimana Oke tapi Tapi udah mulai Nyiptain lagu sendiri kan Atau belum Belum Atau masih cover-cover Ada laguku yang dibawain sih Udah mulai Udah mulai Tapi masih Satu arah ya Akhirnya Akhirnya kita bikin EP pertama kita tuh Endah Widya Suti Oke Yang lagu keempat tuh Ada featuring Reza Aditya Ya Allah masih Ego besar ya Pokoknya Tidak mau Aku mau jadi Salais Gitu Jadi EP pertama kita itu Sambil itu kita jual ke Anak-anak kampus Cita Anak-anak kampus Basing-basing Lu kumpul kuliah di mana? Gue Binus Aku PH Binus Tapi gue kuliah duluan Jadi gue selesai duluan tuh Oh jadi gak kejar tuh yang Ketinggalan itu Veteran sekarang dia jadi Jadi dia masih kuliah Gue jemputin tiap hari tuh Nah Gue Binus Ambil IT lagi waktu itu Yang mana cukup membantu Dalam produksi rekaman ya Walaupun sedikit banget ya Gitu ya Nah Yaudah Kita ngejualin EP itu Sambil kita cari regular gigs Karena tadi ada gue Kayak Ada masalah ekonomi keluarga gitu Gue harus bayarin si Randy Adek gue Yang plus Kuliah Manager kuliah dan lain-lain Harus bayar skripsi dan Skripsi dan lain-lain Yaudah Dari situ kita mulai main reguler Kemana-mana Karena itu job paling real Musisi gitu Awal Udah punya album gitu mas Tapi album-albuman ya mas Itu rekam sendiri Cuma modalnya CD writer Sama Apa yang gitu ya Masih pakai mikrofon itu loh Talkbox Ini kenapa ya Buat main game Kenapa Kenapa ya Kok begitu abis setel lagu kita Setel lagu orang Kok jadi lebih kenceng ya Ya iyalah Gak dimastering Cuma Cuma udah Itu bapuk banget Aduh sedih Cuma udah ketemu sumberi aja Ya gitu Itu Itu masih brutal banget sih mas Maksudnya cara Belajar kita itu Dan itu tahun 2005 Seinget aku Kita kayak mulai Mulai ngulik recording Karena resa tuh Kegelisahannya kan Dulu Dengan band yang lama Itu adalah Kok kita gak rekaman-rekaman ya Akhirnya dia kayak Udah kita rekaman sendiri Kita rekaman sendiri Kita jual sendiri Udah beres gitu loh mas Lebih kayak Kalau resa tuh lebih Ngelihat sesuatu kan Progress gitu ya Ini gak ada progress Kita gini-gini terus Akhirnya ini Kalau mau progress Harus ada karya Kita harus real gitu Ya resa sebenarnya Yang punya ide itu gitu Oke Jadi ternyata Selama ini Resa Resa mas Yang punya Yang otaknya Iya Mas Tapi gini Res Menurut gue keren Lu tadi bilang Sempet malu Menurut gue Gak apa-apa ya You should be proud Oke Karena Ini Lu punya visi ini Iya Mungkin Endah Enggak Iya Aku gak benar Dan lu yakin Bisa jalan Dan ternyata benar Karena menurut gue Ini konsep Duo yang tadi Lu bilang tadi Memang benar Gue sih gak bisa Nyari referens Benar kayak lu bilang Gak punya Gak bisa nemu referens Yang Yang sama Yang sama gitu Kalian Unik banget Itu yang Yang gue notice Begitu kalian jadi Jadi duo Originalitas kalian Ini lah Yang unik gitu Berdua Musikalitasnya Tinggi gitu Dan Original banget Kreatif banget Dan Lifenya Sangat entertaining Padahal cuman berdua Itu Gue amazing banget Wow So Mungkin lu sengaja Enggak sengaja Tapi You did Thought about this Ketika Iya So You should be proud Thank you You should be proud Tapi Ini masih Yang berat Di perjalanan Endah-endah Seawal-awal Adalah Di saat Orang-orang Yang mengenal Endah Ya Itu Tidak Belum Belum bersifat Open-minded Gitu ya Bahwa Endah Mungkin punya Project baru Atau apa Segala macam Nah itu sih Berat di awal-awal Makanya Benar Makanya sempat Kayak Kita tahu Beberapa Let's say Teman-teman Yang memang Ya itu sih ya Buat aku Mas Eki Is One of few People Yang Kenal aku Lebih dulu But then Punya Notis Yang besar Yang besar Banget Sama Endah Endresa Gitu Di awal Karena memang Gak Semua orang Punya Apa ya Ketika orang Ngeliat aku Gitu ya As a person Bisa nyanyi Main gitar Jazz Apa segala macam Itu yang mereka Rekamkan Dalam ingatan Gitu But then Ketika aku Come up with Endah Endresa Mereka Kayak Woi Kok gini Wah Kayak gitu Dan Itu gak ada Di Mas Eki I mean Mas Eki Melihat kami Salah satu orang Yang open minded Menurut kita Mas Eki At that time Selain Ada om Almarhum Om Benny Yang bilang Wah keren banget Endah Endresa tuh keren Udah kalian lebih keren Begini Dan ada beberapa Orang lagi Tapi Lumayan banyak juga Yang Kok gini sih Kok sama Resa Itu ada mas Ya Itu banyak Itu gak pernah bilang Cuma disini dong Maaf ya Cuma bener Jadi That's why Apa ya Istilahnya ya Kenapa Salah satu alasan Kenapa aku sama Mas Resa juga Kayak langsung Oh Sumber ya in collaboration Sama Mas Eki Because Kami ngerasa banget Bahwa Kehadiran Endah Endresa di awal Itu Salah satu orang yang Menghargai adalah Mas Eki Itu buat kami Priceless banget Tadi kalau kita Ngobrol di luar Kayak Angel behind the scene Gitu There's the Angel's hands Around us Ketika kita Sampai sekarang Dan itu tuh 2005 Mas Maksudnya Endah Endresa ini Mulai muncul Gitu So it's like 15 Tahun yang lalu 15 tahun yang lalu Dan Kayaknya momentumnya Pas juga ya Karena Pas 2005 itu Mulailah ada Festival besar Yang aku terlibat Betul Dan Pada saat itu Event yang Kita bikin ini Memang Lumayan punya Impact juga ya Ke industri Sangat Stimulate The Industri Dari mulai Jadi banyak Band baru Jadi banyak Label baru Jadi banyak Studio latihan Baru Semua Pengen ngeband Iya dan Kalian Hadir di Era yang Tepat Gitu Dan Aku sebagai Program Koordinator Director Pada saat itu Yang mencari Talent-talent Of course Harus notice Kalian Makasih loh Mas Eki Ya ampun Kalau kalian Ngerasain Jadi program Director Atau Kurator Itu memang Talent banyak Cuman Pas kita Jadi Posisi itu Nyari Kita mesti nyari Itu susah Gak banyak Sebenernya Dan yang Banyak Tapi yang bagus Yang mana Jadi Itu proses Proses kalian Tumbuh Itu berbarengan Dengan Grownya Java Jazz Juga Kayak Man to be Aja gitu Dan Kalau bilang Tadi Menurutku Emang Kita semua Jalanin Role Kita masing-masing Aja Kita kan Sebaik-baiknya Aku terharu Banget sih Ngomong-ngomong Cuman Kita semua Punya role Masing-masing Asal kita Jalanin baik-baik Dengan baik Bisa jadi Ada Ada yang mengapresiasi Kita sangat seneng Sekali Luar biasa itu Mas